Hari ini komunikasi kami dengan APALA sudah baik-baik. Tapi dengan saat ini, hari ini hari A adalah APALA melakukan tindakan kriminalisasi rakyat bangsa Baku yang hari ini untuk menembatkan pendapat di muka umum. Ini bukan baru kali. Kita sudah sejak tahun yang lama sampai dengan hari ini, KNP masih eksis untuk menembahkan kepada rakyat Pakuah. Terus berjuang dan harus melawan sampai harus baku asing. Pakuah! Mereka! Pakuah! Mereka! Pakuah! Mereka! Kampuah! PAN 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 P Aksi kita hari ini tidak amat, tidak terlaksan dengan aman. Aksi titik di Hom Hom dibubarkan dengan paksa, di Pasar Baru dibubarkan dengan paksa, di Mesi, titik Mesi dibubarkan dengan paksa, bahkan juga di Jalan Irian tadi ada empat orang dapat takat. Namun hasil negosiasi kami, mereka datang, sementara ini ada 11 orang. 11 orang masa aksi yang hari ini, aksi namanya mereka ditangkap dan posisi sementara belum dipulangkan. Nah, jadi... Itu dari titik mana? Jadi titik Pasar Baru kan, Hom Hom? Ya, mungkin dalam terjadi jalan-jalan. Jadi sebagian itu mereka ambil di jalan-jalan. Karena kita yang ingin mau bergabung saat aksi itu, yang sudah hias, mau datang di tempat aksi, itu aparat mereka ambil di jalan-jalan. Nah, jadi situasi hari ini, aksi di Kementerian Nasional Kepala Barat, KMPC, Lapago, tidak aman. Dan kami di buka meruang demokrasi oleh aparat Kepala Ujian. Nah, mungkin seperti itu. Ya, Ujian apa? Tidak ada yang akhirnya, apakah sebelumnya sudah masukkan ke tempatan ke pihak polisian atau belum? Ya, kalau soal untuk surat pemberitahuan, sudah. Penjangutnya paksi, bahkan juga pengurus selesai laparus, sudah ke polisnya juga. Dan kapol, kaset intel kam, polis, bahkan juga ke polis sendiri. Dekat tempatan, sudah surat pemberitahuan bersama komunikasi. Dan selama tiga hari ini, kita konsultasi bagi silaparan sama-sama dengan laki-laki-laki. Tapi hari ini, komunikasi kami dengan aparat sudah baik-baik. Tapi dengan saat ini, hasilnya hari ini adalah aparat melakukan tindakan kriminalisasi laki-laki. Laki-laki-laki, yang hari ini untuk menambahkan pendapat di muka unu. Mungkin seperti itu. Jangan aksi-jangan aksi pemain itu ditentukan di mana? Ketik aksi yang di pemberitahuan adalah ditempat di kantor DAP. Itu titik aksi? Ya, titik aksinya di situ. Kami masukkan di pemberitahuan, titik aksinya di kantor DAP di lapangan Sinabok, ke bawah. Namun, kami tidak inginkan ke sana. Nah, tujuan kita, kita tidak aksi untuk di jalan-jalan anarkis. Namun, kita hanya untuk ibadah bersama dengan raki-laki-laki Papuan. Untuk tempatnya di sana. Ambil tempat yang memang luas dan teramat. Namun, hari ini kita di kolokade dengan kecerasan yang parah. Maka tidak inginkan untuk kami ke sana. Tapi, kami dibubarkan ada beberapa titik yang tadi kami sudah sampaikan. Nah, titik di sinagma. Kami bertahan sampai baca sepertinya mental. Hari ini kita dibubah. Ya, pokoknya sekarang jam berapa? Jam 11.42 tadi. Ya, jam 11.42 kita selesai baca sepertinya dan jam 12 kami sudah berubah. Ini aksi nasional, artinya seluruh Papua mengadakan aksi serentak, ya? Iya, ini aksi nasional. Dari serang sampai sem lain. Jadi, ada ulaya lapangan, bahkan ulaya merpangkong. Di Dugajai, negirinya sedang aksi juga jalan. Di Sorong juga sedang jalan. Di Jaipura juga sedang jalan. Dan situasi di sana juga sama. Sama dengan di Olapang hari ini, Dua Menang. Semua dibelokade oleh kekerasan militer. Babungan militer bakal aparat ke polisi yang itu sendiri. Ya, Komitian Asional, Papua Barat, ini bukan baru kali. Ya, sudah sejak tahun yang lama sampai dengan hari ini, KNP masih eksis untuk menyembahkan kepada rakyat kedua. Terus berjuang dan harus lawan. Sampai harus mafulasi untuk bergerak. Papua! Berena! Papua! Berena! Papua! KNDG! Berena! KNDG! KNDG! Berena! Salah berpulisi! Salah berpulisi! Salah berpulisi! Indonesia! Hulah! 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 Indonesia itu persyukur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!